Intro Hi guys, welcome back to my kitchen kali ini saya bersama Meat Livestock Australia kita akan membuat hidangan-hidangan atau resep-resep dengan menggunakan daging sapi Australia kali ini kita akan membuat semacam kue tiao goreng tapi ini flat rice noodle bahasa keren ya, jadi kue tiao goreng sapi dengan sosis nanti ini sedikit ada ala Chinese gitu ya ada sauce-nya, kemudian ada marination-nya untuk daging sapinya sendiri kita menggunakan rib eye, nah ini daging sapi Australia ini saya menggunakan rib eye rib eye itu kalau di potongan daging ini ada di dekat iga ini dia jadi dagingnya yang dagingnya iga yang tanpa tulang, jadi kalau dia bisa pakai tulang pada bone-in bisa bone-less tapi ini termasuk premium cut atau yang dibilang prime atau yang paling bagus gitu ya antara tiga potongan yang dari seluruh potongan yang ada yang lembut yang bisa jadikan untuk steak jadi ini adalah Angus ya, pure Angus grand fat jadi yang dimaksud dengan grand fat itu adalah dia selama 120 hari dia diberikan makan kalau disini kita lihat disini 120 hari grand fat jadi dia sampai umur tertentu dia makan rumput kemudian dibawa ke feedlock atau ke peternakan kemudian diberi makan grain kalau bedanya kita bisa lihat dari grand fat atau grass fat beef atau beef yang makan rumput ataupun yang makan grain jumlah marblingnya yang ada dalam ini ya di dalam dagingnya ini jadi ini namanya ini dimana marble ini terbentuk karena sapi ini memakan biji-bijian seperti kita ketahui dari sapi Australia sudah itu adalah halal dan under strict control jadi dia boleh dibilang dari mulai dia lahir sampai nanti dia besar dan dipotong itu kita tahu traceable bisa ditelusuri jadi ini makanya ini dibilang aman buat kita konsumsi dan juga baik dari segi gizi dan vitamin yang ada nah sekarang kita bikin kue teow gorengnya atau yang kita bilang flat rice noodle with beef and sausage ini sudah di trimming yang sudah bagus jadi fat-fat yang luar yang melapisnya sudah di trimming atau sudah di buang nah ini sekarang kita nah kalau yang seperti gini aja nah ini adalah potongan steak ya untuk rib eye steak namanya gitu ya kalau biasa orang bilang ada bilang cube roll ini dia selalu yang dibilang kenapa namanya rib eye karena ada matanya ya gitu kalau sear loin itu bisa dilihat dari atau khas luar itu dia ada fatnya di atas nah kalau tender loin tidak ada fatnya jadi tender loin itu yang paling less fat nah untuk slice-nya sendiri kita bisa slice seperti yang strips atau apa gitu ya yang pasti bahwa ini karena dia udah prime cut jadi basically sudah cukup lembut dan bisa digunakan untuk setiap macam still fried atau tumis-tumis gitu dia bisa ya jadi masak-masak yang cepat itu dia bisa nah ini kita tinggal potong nah ini kalau kita lihat ini seratnya dia ke arah sini ya jadi kita potong-potong seperti ini aja jadi seperti itu biar gak terlalu panjang-panjang dia dia ada lemak-lemak sedikit gak apa-apa jadi marinasi dengan soya sauce ini karena mau langsung dimakan jadi gak apa-apa kita tambahkan garam jadi kalau saya bilang kalau marinasi yang biasa untuk barbecue yang misalnya yang waktunya lebih lama itu biasanya garam itu ditaroknya belahangan ya guys terus udah garam sama soya sauce sekarang ini cornstarch ya atau maizena terus kemudian kita aduk oke kita panaskan dulu minyak untuk kita akan menumis dulu dagingnya ya baru nanti kita buat yang lainnya untuk sayuran dan saus-sausnya nanti menyusul ya sudah panas kemudian kita masukkan jadi ini kayak semi menggoreng sedikit ya guys gak usah terlalu banyak nanti biar dia mau bagus nah sampai seperti ini aja kemudian kita sisihkan masih pakai bekas untuk goreng sapinya ya tadi ini kita masukkan cabai kering ini akan menambahkan rasa pedasnya kalau misalnya gak ada cabai kering bisa pakai cabai fresh juga boleh ini kita kasih nanti kita masukkan bersama dengan daging sapinya nanti ini sedikit masukkan bawang putih sejahe terus kita masukkan bawang bombay masukkan kue teownya masukkan kue teownya disayur garam terus kita masukkan sos berica hitam gula spring anion beri air sedikit sudah jadi seperti ini segampang itu ini kue tiyo goreng daging sapi dengan sosisnya sudah selesai kita buat rasanya enak sekali jadi ini menggunakan daging sapi Australia bagian rib eye itu premium cutnya jadi cocok untuk hidangan-hidangan yang dimasak cepat seperti tumis atau kita mau panggang juga bisa semua yang memerlukan waktu cepat bisa menggunakan jenis daging sapi ini dan jangan lupa guys kalau misalnya beli daging sapi jangan dicuci ya nanti hilang gisi-gisinya jadi coba untuk supaya kita bisa dapatkan yang terbaik dengan hasil yang terbaik pilih potongan daging yang benar untuk masakan yang akan dibuat oke guys sampai ketemu lagi di resep saya dengan Meat Livestock Australia berikutnya keep cooking with family stay safe stay healthy guys Beep 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 Terima kasih.